Btw disini ada yang unik, Pochinki sepi banget Ya, Pochinki sepi banget Tapi memang kalau gue liat ya, beberapa belakangan ini Di beberapa turnamen, Pochinki tuh selalu sepi, gak tau kenapa Atau mungkin karena lootingannya udah di nerf ya Padahal kalau kita ingat di turnamen, turnamen terakhir khususnya untuk PUBG Mobile ini Waduh, Pak Pintu jangan ditabrak Pak ya Dan ini Okeozora, dia terburu-buru kayaknya udah mulai terlalu Biasanya Okeozora sama Pijibaraks turunnya di Pochinki Tapi kali ini enggak Dia kayaknya ada sedikit perubahan strategi Karena mungkin teman-teman juga yang sering berkompetisi bareng Pijibaraks Sudah mengetahui strategi yang biasa mereka gunakan Dan akhirnya mereka mengatapkan satu orang pemain dari Boom ID Dan langsung di finish tanpa diledek-ledek dulu Gak ada taunting-taunting manja Ini karena sedikit Wow, dan lo bisa lihat Okeozora yang terkenal sebagai The Best Terminator Indonesia Dan kali ini sedang melakukan clearing ataupun tapping tanpa adanya scope Menggunakan Scar L-nya saja Masuk dan mendapatkan satu buah knock untuk Boom ID What? Luar biasa, memang AIM seorang pro player itu gak bisa kita remehkan sih Benar, gak bisa diremehkan Sejauh itu tanpa scope dan dia masih bisa mendapatkan dua player sekaligus Betul, dia udah mendapatkan satu pemain Boom ID yang offside Dan kali ini dia mendapatkan satu pemain lagi yang sedang berusaha kabur melewati jembatan Karena posisi kayak gini di early game otomatis Mungkin ada beberapa yang belum mendapatkan senjata ini Masalah dia Amunisa menurut gue juga agak sedikit terbatas ya Ya, terbatas banget Tapi tetap dia rush Tetap dia rush Dan smoke-nya hanya sekedar gocengan semata Kali ini maju lagi depan sana Spray down Terus dilakukan Boom ID melakukan counter Namun gagal Satu orang bertambah knock dari tim Boom ID bakal disamperin Bakal dipukul-pukul bokongnya kali ini Bakal langsung diinjok-injok Ya Allah Ini karena mungkin kita juga Tadi dia baru mendapatkan Scar L doang Langsung dia kejar Otomatis kemungkinan yang ada dia cuma mengantongin 60 peluru Yap, dia cuma mendapatin 60 peluru Dan satu flaring atau satu klip dari pelurunya udah mulai dihajar Dan dua klip dia berhasil mendapatin tiga orang knock Dan kill-nya pure semua masuk karena Okeozora Dan ini bakal ngebantu banget Seenggaknya mereka sudah mendapatkan 60 poin 60 poin Karena kalau nggak salah kita lihat PG Barak agak sedikit menurun Yes Di beberapa turnamen terakhir kita nggak melihat PG Barak dalam performa terbaik Tapi kali ini di round keempat Tentunya di Fighting League 2018 Sudah mulai panas Dan kali ini ada flaring lagi yang terjadi Masih di area yang tidak terlalu jauh juga Namun belum mendapatkan satu kill sama sekali Kita sedang melihat dari tim nomor tujuh Ada tim Nomersi Bucin Oke ini dia Nomersi Bucin hanya Waduh jangan dong Berbeda apartemen selaja flaring sudah dilakukan kali ini Satu orang knock tanpa adanya threat Knock kali ini Setup smoke sudah dilakukan berusaha untuk di revive Tapi masih bisa harusnya Masih bisa karena posisinya antar gedung Jadi agak sedikit sulit Mungkin kalau misalnya lu mau ngeras Ada sedikit perbedaan waktu ya Ya tapi masih perang juga di area rooftopnya Satu orang berhasil diambil terjadi threat Knock rupanya Ada satu orang yang bakal melakukan flank Dari arah bawah disini Masih berusaha bergerak Waduh dia lompat dari satu apartemen ke apartemen yang lain Berusaha melakukan pressure Ke arah tim tujuh kali ini Enam Dari tim AXOV mulai bombardir Arah tangga Dua orang top Dua orang finishing Masih ada satu orang bersembunyi Di bagian kanan ruangan Diras langsung oleh dua orang Flare down langsung Dapatkan satu yang turun ke arah tangga Kali ini bakal langsung dikejar Ini bakal sulit banget Gua rasa Mungkin AXOV Berhasil mengembangkan Nomersi sebagai tim pertama Masih spray down Sedikit melakukan reload Disuffering langsung Flaring masih dilakukan Dan terbalas satu orang Knock begitu saja Tapi dia sudah kehilangan Tiga orangnya Dan dia lebih milih Nge-regroup Daripada Oh dia masih pengen ngeras Dia kayaknya Lebih memilu untuk bermain cepat ya Oke Tapi tiga orang sudah hilang Dari tim Nomersi Bucin Tapi ini yang seru Yang seru adalah Tumben ya Di early game kayak gini Mereka sudah bermain agresif Betul Spray down yang gagal Dan Nomersi Bucin Menjadi tim pertama Yang ditumbangkan pastinya Luar biasa Ayam yang luar biasa Kita lihat disini Baru Menit ke Berapa nih pak 6 menit pertama Baru 6 menit pertama Udah ada hampir dua Dua ya Boom ID dan Boom ID sisa satu Oh iya Masih selamat tadi Ada satu yang menyelamatkan diri ya Dan masih ada satu orang Yang langsung lari Mungkin itu strategi juga Oke kita tinggalin Tiga orang lainnya Yang penting satu orang survive Bisa hidup sampai Mungkin posisi lima besar kali ya Iya dan itu Agak sedikit terakhir ya Karena otomatis Dia harus bermain pasif Harus bermain pasif Dan bener-bener Gak boleh sembarang Untuk open fire Dan kali ini Masih di circle yang pertama Sepertinya Daerah Gergopol Dan segala macemnya Masih terjadi peperangan Masih ada hold position Di setiap apartemennya Karena tadi kalau gak salah Di daerah Gergopol tuh gak cuma Satu tim doang Tapi ada beberapa tim yang lain Dan kita bakal ngeliat Di daerah Novo kali ini Ada dua tim Ada tim 17 Berarti ada tim Bigetron Dan juga tim nomor 5 Ada tim P.J. Baraks Tapi P.J. Baraks Tadi yang ham Yang sudah menumbangkan Tiga pemain Tapi kalau dilihat Tapi kalau dilihat dari Resendetnya Ada Reka yang berhasil Menumbangkan Dua orang pemain Dari target mereka Dan sebenarnya mungkin Ini agak sedikit Tunggu-tunggu ya Antara tim P.J. Barak Dengan Bigetron Ketemu di early game Kira-kira apakah Bakal langsung bermain Agresif aja Untuk melakukan open war Atau bahkan Lebih bermain hold aja Kalau P.J. Barak Bisa menghancurkan Bigetron Di sini Apa Bagi dibilangkan Langsung ada flaring Ataupun spray down Dari salah satu pemain Dari Bigetron kali ini Sudah berhasil Mencicil HP Bar Milik P.J. Barak Snapping sekali lagi Dengan scope yang lebih besar Kali ini Spray down langsung Dengan M4 yang dia pegang Belum berhasil Menumbangkan salah satu orang Hanya sedikit Mencicil-cicil darah Cicilan-cicilan manja Wah ini agak sedikit berbahaya Kalau misalnya P.J. Barak Harus gugur Karena semakin tinggi pula Poin yang dikumpulkan oleh Bigetron Benar Ini sebenarnya harganya Mahal banget Kalau P.J. Barak Bisa nge-take Bigetron Dipulangin ke lobby Di posisi ke-19 Atau at least Beli 2 atau 3 player Betul Seenggaknya bisa ngambil Lebih dari Minimal 2 lah Minimal 2 lah Dari Bigetron Kalau misalkan P.J. Barak Pengen nge-take Dan meneruskan fight Yang terjadi di area novonya Karena otomatis Untuk Poin yang dikumpulkan oleh Tim Bigetron sendiri Juga akan dipersem gitu ya Benar Karena tadi P.J. Barak Sudah ngedapetin 60 poin Dari 3 kill Dan ini sangat ngebantu Benar Lihat timnya nanti Spray down keluar Hanya mencicil-cicil darah Tentunya dari tim Boom ID sudah mulai tercicil Perlahan-lahan Top P.J. Barak Sorry Dan kali ini Bigetron Masih full Dengan 4 timnya Boom ID juga masih Eh sorry P.J. Barak Masih full Dengan 4 timnya juga Waduh Suka kebalik-kebalik ya Sama-sama ada B-nya soalnya Dan ini Agak sedikit Berbahaya juga Untuk P.J. Barak Sepertinya Lihat Bigetron sudah mulai set up Dia sudah mulai set up Kali ini Bakal melakukan Sedikit back step Dari arah Sebelah kiri Ini harus hati-hati P.J. Barak Harus udah bisa Membaca trick Yang bakal dimainkan Sama Bigetron Karena posisinya Terlalu YOLO Sementara dari RRQ sendiri Berhasil mendapatkan Salah satu pemain Dari AXOV Namun terjadi Trade Kno Kalau kita perhatikan Lihat yang bersantanya Terjadi spread Dan sudah keluar lagi Dari tim Bigetron Namun belum menghasilkan Knoak Ke arah pemain Dari tim P.J. Barak Ini pada posisi Mereka cukup-cukup Dekat ya Tapi mereka melakukan War Tapi antar rumah Yes Antar rumah saja ya Antar airtime Ada flare gun Gue melihat ada flare gun Dari sisi sebelah kiri Tadi kalau Moka ngeliat juga Moka Siop Dari Ica ngeliat juga ya Ada flaring lagi Masih terjadi Dari AXOV juga berhasil Menumbangkan Ken Bosow RRQ Sepertinya bakal Sedikit bermasalah Tapi disini Di area Novo Masih berlanjut Peperangannya Satu orang Knoak Dan satu orang Sudah dieksekusi P.J. Barak Sudah kehilangan Dua pemainnya Kali ini Bigetron benar-benar Menguasai Mapnya Dia benar-benar Menguasai Daerah Mereka Sebenarnya Sebenarnya Down Langsung keluar Namun berhasil Mendapatkan Satu trade Ke arah tim Bigetron Tapi dia harus Berhasil Dibunuh juga Karena Dalam celah Yang sangat Sempit Rupanya Tersisa 16 tim Ini Benar-benar Tim pembunuh Benar banget Sumpah Bigetron Gak kehilangan Anggotanya Sama sekali Hanya terkenok Dan masih bisa Direvive Ini semakin Berbahaya Untuk tim-tim lain Karena Semakin besar Poin yang didapatkan Bigetron Semakin sulit Untuk menyusul Sangat-sangat Disayangkan Padahal Nadi Gue kira P.J. Baraks Bisa Nguasai Novo Dan ngebuat Pemain P.J. Baraks Semuanya Back to Lobby Tapi ternyata Nggak Sepertinya Bakal berperang lagi Kali ini juga Waduh itu Maju-mundur Cantik motornya Agak sedikit Gangguan jaringan Moonwalk dia ya Gak apa-apa ya Namanya game Something Happen Pasti bakal terjadi juga Dan kalau dilihat Dari tim nomor 18 Ternyata ada tim Bahampas Freedom Yang sedang Kesusahan kali ini Bakal langsung Dipress sama SFI Kayaknya bakal langsung Di Ini ngomong Ini ngapa Motornya nyelem-nyelem ya Oke Siap Lupakan saja Dan sudah Ngedapetin 2 kill Rupanya Untuk tim SFI Dia bakal langsung Melakukan finishing Ke arah 2 pemain Dari tim Bahampas Freedom Yang terkenok Begitu saja Tidak diselamatkan Tidak diselamatkan Tidak diselamatkan perang Dia malah Dia malah bermain Ini ya Malah main Kulet-kuletan Mas Nyapu pakai Sapu Mas Agarnya dia bangkit kembali Naik ke atas mobil Kali ini SFI mulai melakukan Regroup SFI sampai saat ini Mereka sudah mendapatkan 2 kill pertamanya Ya Cukup baik Mendapatkan 40 point Ya 40 point itu Sangat membantu banget Sangat membantu Oh oh Dan kalau dilihat Disana Lofrey Sepertinya kehilangan Satu pemainan Namun terjadi Tread knock Dan sudah ada satu finishing Ke arah tim Lofrey Tentunya ini bakal sedikit Memberikan Keberatan Bukan keberatan Memberikan kesulitan Ke arah Lofrey Kalau mereka bisa survive Ke arah circle terkecil Dengan orang Sisa satu mungkin Itu bakal berat banget Tematnya saya Bermain Cacing gaming Mau gak mau ya Mau gak mau Karena ini Mapnya itu Rumputnya banyak ya Rumputnya banyak Jadi buat bermain Ulet keket Itu bakal Sangat mudah Dan masih ada Kalau di E-Rangel Masih ada rumah-rumah Yang bisa kita camp Betul Tapi Kalau Circle nya Adanya di Daerah perumahan Tapi kalau di area Ladang gandum Jadi coklat Itu bakal Berat banget Pasti Kalau misalkan Lu pengen nyari orang Yang pengen lu bunuh Itu bakal susah banget Dan Lofrey Sudah kayak lagi Orang yang akan Di atas Setelah pengertas Sendirian Ada backup Dari belakang Terlapas Dua orang Terlapas Dari orang Dari mana Untung Tiga orang Langsung menuju Ke arah tangga Satu terkenok Dan dua lain Yang masih bisa Melakukan counter Ke arah Pemain lawan Well Berhasil meratakan Satu rumah Walaupun Lofrey Harus kehilangan Sama satu player Harga yang sangat Mahal menurut gue Untuk Lofrey Mendapatkan Satu tim Begitu saja Itu pasti bakal Mahal banget Dan Moka Waduh Moka ngekes Moka ya Iya Thank you ya Sama-sama Dan ada Satu supply Yang sudah drop Dengan berisikan Oak Dan satu set Robocop Helm Dan juga fast level 3 Plus ada suppressornya juga Ini bakal asik banget Untuk dipegang Oaknya tinggal kasih RDS aja Itu udah enak banget Untuk di spray Spray Atau mau kasih scope Yang agak gede Scope 4 mungkin Supaya bisa tapping Jarak jauh Scope 6 juga cukup berguna sih Kan karena bisa di adjust Menjadi 4 ya Bisa di maju mundurin ya Bisa dibikin ke arah Yang bener-bener ngezoom Atau agak ngezoom Atau agak-agak ngezoom Dan lain-lainnya Itu bisa semuanya Bisa semuanya Bisa semuanya Tergantung dari Gimana cara gameplay lu aja sih Ya tinggal tergantung Gameplaynya kayak gimana Dan kalau kita lihat Dari arah school Ataupun dari arah Apartemen Gak terlalu banyak tim Hanya ada satu tim doang Di sana Hanya ada tim 13 Yaitu tim FOS Esports Yang masih melakukan Looting di area Apartemen Di dekat sekolah Satu apartemen Satu orang Wow Oke Di sini masih Cukup baik 14 menit pertama Sudah tersisa 15 tim Ini cukup cepat Sebenernya Cukup cepat Kalau kita bandingkan Dari hari kemarin Atau dari beberapa Ceramen yang sudah jalan Ini bakal berat banget Karena biasanya Di awal-awal tuh Sampai Circle ke 30 Kebutuhan Spray down Karena Sementara Bigetron Belum langsung Lakukan knock Ke salah satu pemain Dari SFI SFI selamat dari kematian Dan Ya mereka masih bisa survive Ke arah circle berikutnya Kalau tadi Itu sebenernya Salah satu kesalahannya Jukup fatal Kalau misal dia Nabrakin kayak gitu Dan disitu ada Bigetron juga Betul Tapi untungnya masih Masih Dan Zuxi barusan Dia nembakin Flare gunnya Dan langsung Disambut sama pesawat Yang siap Melakukan drop supply Atau golden supply Kali ini yang bakal kita lihat Kira-kira isinya apa Ada prediksi mungkin AWM Oh enggak salah gue AWG dan AWG Tapi ini juga termasuk High loot Dengan M14 Dimana dia bisa di autoin juga Itu bisa lebih enak Pastinya untuk melakukan Tapping di jarak jauh Ataupun jarak dekat M14 juga cukup menjanjikan Karena digandingnya Sama AWG juga Sementara dari RFG sendiri Mereka berhasil Menumbangkan SFI Pegasus terkenok Sementara Chiba Dia berhasil mendapatkan Trade ke arah Satu pemain dari RFG Dengan melakukan looting Sambil berputar-putar Disana Dia yang muter Gue yang ngilu ya Gue masih nggak ngerti Kenapa hobi dari Salah satu tim Player dari SFI ya Selalu melakukan hal itu Gitu Mungkin dia atlet apa gimana Kayaknya atlet dia ya Kayaknya kemarin di ASEAN Games Dia mendapatkan medali emas Dan kalau sekarang kita lihat Dan kalau sekarang kita lihat Kayaknya belum Harusnya udah dilute Harusnya udah dilute Nggak mungkin belum dilute Pasti udah dilute Dan kalau dilihat-lihat lagi Kita sudah masuk di circle yang kedua Dan blue zone sudah mulai Mepet kali ini ada golden supply lagi Ataupun flare gun yang ditembakan Isinya sama Nggak jauh beda Cuma ya Tetep ada Mk14 Tapi Auknya diganti sama M249 M249 Ini cukup baik Kalau misalnya lo mau bermain Barbar ya Yes Barbar jarak dekat itu M249 cocok banget Karena nggak perlu mikir reload Berkali-kali kan Tinggal branded Sampai reload Tapi kalau gue liat Cukup jarang loh yang mau ngambil Emang jarang banget M249 Kalau buat jarak dekat Entah kenapa Ada yang lebih milih Uzi Ada yang lebih milih Vector juga Karena mungkin emang Ya walaupun Vector pelurunya Nggak terlalu banyak Tapi kan itu Tapi damage yang dihasilkan cukup besar Dan apa Fire speednya juga kenceng banget Itu udah enak banget Untuk bermain jarak dekat Seenggaknya dua orang Pasti bisa di knock Kalau emang kita ngespraynya Ke arah badan Kedua orang itu Pasti bakal ngedapetin Dua knock Yang cukup berarti Kecuali kalau lo Ngarahinnya ke Klinking kaki ya Agak sedikit susah loh Susah banget Tersemut yang kena ya Jangan Dan lagi-lagi lootingnya Mk14 dan juga AUG Kayaknya lagi laris Mk14 Jadi mana-mana ada loh AUG juga Ini kita belum liat AWP ya Kita belum liat AWM nya sama sekali Masih standaran semuanya Cuma Mk14 Tapi Mk14 juga termasuk Salah satu senjata kesukaan gue sih Kalau ngedapetin supply dan lain-lain Lu nggak lebih milih AUG? Nggak Entah kenapa Gue lebih milih Mk14 Kalau drop packet tadi Gue mendingan ambil Mk14 nya Senjata auto nya Gue lebih milih M4 Kalau gue pegang M4 Oke Kalau gue pegang SMG Mendingan gue ambil AUG nya aja Mk14 nya buat temen gue Gitu Buat temen lo siap Berbagi itu indah Kan teamwork Teamwork Timbo ya Timbo 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 Jangan dong Gue udah dibilang mirip Bowo berkali-kali Nggak, tapi lu mirip banget sih Serius Gue ngake sama Mas Bowo Nggak apa-apa lah ya Ntar abis ini berarti bayarannya naik 80 ribu ya Jadi kalau misalnya gue mau selfie sama lu Jadi ini ya Siap Dan sekarang kita udah ngeliat satu tim yang sedang melakukan camping Di dua rumah Armor Project ini ya Yes, Armor Project tim 10 Kalau kita lihat Sepertinya mereka lebih memilih untuk bermain aman Milih main aman Karena dia ngecam Ya, karena dia ngecam Dan mereka juga belum mendapatkan informasi musuhnya di sebelah mana Jadi mendingan kita hold position Walaupun ban mobil kita kelelap sedikit dan segala macamnya Tetap aja hold position dalam rumah Tunggu ada tim yang datang Kalau bisa kita take, kita take Kalau nggak lepasin aja dulu Dan ini masih Sebentar lagi bakal memasuki Ini kita lihat ya Yes, kita bisa lihat circle-nya ternyata Masuk arah Rozoq dan juga Skul Ini menguntungkan sekali untuk tim yang dari tadi Melakukan looting di arah Skul Ataupun apartemen dekat Skul Tapi kalau kita lihat tadi ada tiga area ya Pochinki, Skul, sama Rozoq kalau nggak salah ya Betul Itu berarti bakal bermain pasif seharusnya Padahal tadi Pochinki nggak ada yang turun sama Skul itu Ya, tapi karena zona yang ke arah situ Otomatis mereka juga bakal berpindah ke arah Pochinki Karena banyak itu beberapa rumah yang bisa kalian singgahin kan ya Banyak rumah yang bisa disinggahin Ini mau dimasukin Biar nggak ketawa Iya, biar parkirnya gratis Betul Kalau di luar bayar Rp5.000 soal Rp10.000 sih tadi Waduh, bener juga sih Mahal tuh nggak ya? Padahal nggak nyampe sejap loh Iya, 30-an Ini bakal mungkin cuma 5 menit aja nih abisnya cabut lagi Biasanya begitu Biasanya begitu Karena tergantung circle-nya juga Kalau ntar safe zone yang nggak ke arah sana Ngapain berdiam diri di gudang gitu Kita harus pindah ke arah ya Ke tempat lain supaya bisa mengamankan posisi terbaik Apalagi kalau misalkan rumah yang kita singgahin ada masuk ke dalam dua circle terakhir itu udah sangat ngebantu banget Sampai sejauh ini masih 14 tim, Ca Dan 46 orang masih hidup Mungkin agak sedikit ramai-nya Kalau kita lihat ya Mungkin di awal game Dan nanti di end game Karena ini sebenarnya 20 menit Anda udah memasuki mid-mid game Betul Tapi ini masih justru malah di mid game ini malah justru pasif Bar-barunya di awal-awal soalnya Bar-barunya di awal Berarti otomatis nanti bakal ada di circle kecil baru mulai ramai Karena masih 14 tim bisa dibilang bahwa ini masih ada jumlah yang banyak Apalagi kalau kita sampai ke circle 5 dan 6 Dengan total misal masih 14 tim Ini masih cukup banyak banget Beberapa kali tapping sudah keluar kali ini Melihat orang sepertinya di arah 255W Wah biasanya kalau main kayak gitu 255, 255 Dua orang, dua orang, dua orang Palanya, palanya, palanya Karena kalau Bapak mau nyebutin rumah, rumah yang mana banyak Iya rumahnya yang mana Mendingan sebutin koordinatnya Rumah mantan, rumah selingkuhan, rumah ibu kos kan banyak Tolong jangan sebut-sebut mantan dan selingkuhan dan lain-lain ya Karena tidak baik saudara-saudara Bapak ke trigger ya Dan sekarang ada tim 9 dari tim Onyx Esports yang sudah mulai terlihat oleh tim Evos Mungkin karena tadi ada beberapa kali tapping yang dilakukan sama Evos ke arah high ground atau ke arah bukit Otomatis posisi juga sudah sama-sama ketakuan ya Kalau misalnya kita lihat Evos sedikit diuntungkan Dia mendapatkan high ground juga mendapatkan tempat untuk hiding Sedangkan Onyx berada di open field Tapi emang ini strategi yang biasa dimainin sama Onyx gitu Bapak tahu banget ya Iya tahu banget karena gue sering banget main sama tim Onyx dan strategi mereka tuh kayak gini Satu orang bakal out of position Dia bakal mancing musuh buat nembakin dia dan itu bakal ngasih informasi ke timnya Musuhnya ada dimana Oke itu salah satu strategi untuk nge-distract, fokus jadi musuh Bener, bener Dan selalu berhasil yang dilakukan sama Onyx Dan kita lihat apakah di sini juga kalau berhasil Kita lihat apakah dia bisa menghancurkan konsentrasi dari harimau-harimau Evos Siap Bisa nggak ya Cuma maksudnya apartemen lawan kos-kosan ini agak Agak juga sih, susah ya Susah Pak High class lawan low class ini agak sedikit ribet sepertinya Lu punya vision yang cukup besar dari apartemen Sementara kos-kosan cuma selantai dan satu petak doang Susah Susah Itu pun mereka harus ngedengak dulu ya Kalau misalnya untuk mendapatkan headshot Tapi masih sama-sama bermain pasif Masih hold position Gak ada yang mau rush Dan untungnya Untungnya Onyx masih berada di dalam circle Dia gak butuh bergerak kemana-mana Dia hanya hold position aja Dan lebih bagusnya lagi mereka punya mobil Untuk melakukan distraction nanti ke arah pasukan harimau yang ada di apartemen Karena susah nih kalau kita ngebangunin empat harimau Landak lawan harimau ya secara logika Gak ada yang mau ngelawan gitu Ya tapi landak juga bisa punya skillnya masing-masing lah ya Jadi bisa nge-spray pake duri-durinya Siap Ini kenapa jadi bus Enggak Enggak lah Karena bentar dong logonya Onyx kan landak soalnya Oh logo Kelihatan sepertinya satu orang sudah mulai terlihat Ada dua orang set up di atas Rooftop sudah melihat pergerakan dari Keldir Tim Onyx Harus terlebih berhati-hati Dan belum ada yang nge-pick hanya intip-intip manja Sukanya ngintip kayaknya nih sejaknya Masalah kalau kita lihat Di belakang juga ada tim lain kalau gak salah Kalau gak salah ya Betul Ada satu tim lagi yang berada di arah lain Dan satu gudang ataupun satu toilet kecil Sudah mulai di fokuskan oleh Jacket Salah satu pemain dari tim Harimau Kalau misalnya dari tim yang belakang itu mulai maju Berarti otomatis disini sangat tidak diuntungan Oh nah ini dia Ups sudah kelihatan Sekarang ini satu tapping Dan dia mau pake yang mana sih Mau pake AUG apa mau pake car gitu Eh M24 Tembak satu kali Masih menunggu timing yang cukup tepat Uh dia bakal menuju ke arah rumah yang tepat Tersampatuk Onik Menunggkan atau membuat knock orang-orang yang ada di mobil tersebut Sungguh bagus Spraynya dari banyak banget loh Evos ngelakuin spray Onik ngelakuin spray What Jadi itu kayak terbegal secara bersama-sama Betul Terkena bombardir ya Bombardir Mungkin kalau dibilang supirnya salah map sepertinya Supirnya salah map Kayaknya supirnya habis begadang ya GPS nya gak kepake GPS nya harusnya ke kanan dia lurus ya lewatin ke arah rumah Tapi mungkin mereka juga berpikir disitu sepi Betul sekali dan kali ini dengan scope 2 nya gila Ini sampe pake scope 2 bisa kena kepala dalam satu hit Matanya matanat sebuah Matanat sebuah Siap Ada smoke yang dikeluar ini bakal ngasih informasi pastinya Dan kalau diperhatikan circle kita bakal bergerak lagi ke arah open field Oh my god Semua harus bergerak menuju ke arah bukit yang begitu sempit namun banyak rumput Kita bakal ngeliat cacing gaming sebentar lagi Tapi seharusnya bagus kalo misal di open field Karena semua orang bakal keluar otomatis kan? Betul Semua orang bakal keluar Dan kali ini kita sedang melihat drone kita yang diterbangkan Kita bisa ngeliat satu dua tim yang masih bertarung Yaitu tim Evos dan juga tim Onik Masih hold position masing-masing Belum ada yang berani melakukan gerakan-gerakan terbuka Ini sedikit agak deg-degan juga nih Tadi untuk tim yang lewat tadi gak ada yang selamat sama sekali Gak ada yang selamat sama sekali Dan ini pasti bakal ngebuat Onik ataupun Evos harus bergerak hati-hati Karena kalo Evos bergerak duluan bakal kelirakan sama Onik Kalo Onik bergerak duluan bakal ketangkep juga sama tim Evos Itu baru dari dua tim Baru dua tim Belum kita ngeliat yang udah ada di safe circle Atau udah ada di safe zone itu siapa aja Udah kita lihat sini juga dari tadi yang melakukan peperangan Masih dari kedua tim ini ya? Betul Masih dari kedua tim itu aja yang dari tadi berperang Udah mulai di intip-intip lagi sama Auro Sementara Meteo masih melakukan boostingnya Dia harus segera melakukan sprint kali ini Melakukan setup semua masuk ke dalam mobil Siap untuk bergerak kali ini mobil sudah mulai dinyalain mesinnya Sudah mulai ditancap Bakal ada spray down dari Evos sebentar lagi Tiga Dua Satu Mobil sudah mulai keluar sekarang Spray down Satu orang terkenok begitu saja Meteo Harus ditinggalkan di belakang sendirian Karena dia tergelincir Ataupun keluar Karena ada ngespray dari seorang Auro Tiga orang selamat Dan satu orang tertinggal untuk Onik Esports Karena posisi disitu amat sangat sulit ya Posisi mereka udah terpojok Langkah kanan kiri semuanya open field otomatis Itu view yang bagus untuk Evos Bener Ini adalah sesuatu yang harus dibayar mahal sama Onik Ketika mereka nekat kabur dengan menggunakan mobil Ya bisa dilihat lah Dari Evos sendiri senjata mereka bukan kaleng-kaleng ya Karena ada AUK Terus ada M4 Walaupun masih ada M16 Tapi masih bisa menghasilkan satu kenokara Meteo Itu sangat-sangat membantu Dan Onik Michael berhasil mendapatkan satu pemain dari tim Densu Sekali ini out of playzone Mati di playzone rupanya Kalau kita lihat disana ada Calder juga Masih di tempat yang sama Belum bergeming juga Tapi seharusnya mungkin mereka harus sudah mulai berpindah Bener Mereka gak bisa nahan kayak gini Terus kali ini cukup ramai di arah open field Ada Onik yang masih menahan Dan F E juga menahan Dan masih ada tim AP Ataupun dari tim Armored Project Yang cukup berdekatan Aura juga bakal masuk dari sebuah kanan Rupanya spread down keluar Satu orang pemain dari tim AP terkenok Begitu saja SF Kehilangan Pegasus kali ini Masih melakukan set up smoke Sudah dikeluarkan Hanya single set smoke yang dikeluarkan Untuk melakukan revive Ataupun melakukan pergerakan ke arah yang lebih safe Disini Aga Sri berbahaya juga Ada beberapa tim yang mulai berdempetan Otomatis Yang di tengah-tengah aga sedikit tersandwich Itu jadi berbahaya justro Yang di tengah tadi kalo gak salah AP ya AP dibipit sama dua tim itu bakal berat banget Tapi AP masih bisa survive Berhasil mendapatkan satu pemain dari tim Ampas Sementara Reka mendapatkan satu pemain dari tim Aura Masih melakukan pressing Dari semua tim yang berada Mereka semua harus segera bergerak menuju ke arah safe zone-nya Karena blue zone cuma sebentar doang 48 detik blue zone bakal bergerak kembali Dan mereka sebenernya harus mulai move dari sekarang nih Harus Gak bisa ditunggu-tunggu ya Gue itu membosankan Gue itu membosankan Siap Karena posisi disini open field sekali Dan sudah ada beberapa tim juga yang berada di safe zone nih Ya Otomatis yang dari luar circle ketika akan berpindah Itu berbahaya Jadi kayak free hit Ya dan lu bisa lihat Reka sendirian Satu orang menahan dibalik batu AP sedikit mendekati batu Ini move nya bakal bad banget Spray down langsungnya gak ngeliat Karena sana rupanya Berhasil mendapatkan satu berniat untuk melakukan back step Namun masih ada backup yang cukup bagus Dari tim Reka Menumbangkan satu pemain dari tim APM itu saja sudah mulai melihat posisinya Tiga pemain lainnya bakal langsung nge-secure posisi dari tim Reka eSport Tersisa empat tim saja kali ini Tersisa empat tim saja kali ini cuy Evos berhasil mendapatkan meteo rupanya 13 orang tersisa di circle kita yang ke-6 Dan Bigetron masih dengan roster yang lengkap Berbahaya sekali pak Di sini Evos juga sudah mulai memasuki pergerakan Akan memasuki area safe zone Di sana juga ada APM yang sudah mulai berperan melawan Bigetron Dan Bigetron mendapatkan satu pemain dari tim APM walaupun ada satu orang yang Yang mati di blue zone But it's okay no problem guys Game bakal terus berlanjut Ga bakal di rematch gara-gara satu orang mati karena blue zone ya Open field cukup Cukup Luas kali ini Dan di area bukit Ini bakal ada cacing gaming manja cuy Bigetron masih full team Seperti yang dibilang sama Mokalate AP Tersisa satu orang saja Mungkin di atas sementara Evos eSport Masih tersisa tiga kalau gak salah Tiga apa empat ya Kayaknya tiga nih Tadi satu orang ternak Tiga satu orang mati Dan kita lihat di sini Ini berbahaya sekali untuk tim-tim lain Betul Bigetron sudah menempati posisi yang cukup baik Sepertinya Dan masih dengan empat roster yang lengkap Otomatis Poinnya yang dapas Masih besar Bigetron Teknik lagi Dengan Mk14 Menuju ke arah bubuk Di atas bukit Evos Berhasil menubangkan satu pemain dari tim AP rupanya DLB yang berhasil di knock begitu saja bro Masih ada tiga tim dan AP masih bisa menahan dengan satu pemainnya Bigetron masih full team Evos Terus tersisa tiga orang saja mulai melakukan back step Sebelah kanan Mendekati pemain-pemain dari tim Bigetron Sudah mulai terlihat kali ini Zuxi dengan M24 nya Diganti lagi ke arah M4 dengan scope 2 atau scope 3 itu ya Scope 3 sih agak besar soalnya Dan O double Smoke set up Kayaknya bakal coba buat move Dia bakal coba buat pindah ke arah lain Pohon sudah mulai dipantangin kali ini Satu orang pemain terlihat dari tim Evos Esports AP berhasil mendapatkan seorang Foch Begitu saja Namun ya Bigetron berhasil mendapatkan satu Jeksi Terkenok begitu saja Luxi melakukan tugas dengan begitu bagus kali ini Dua orang terkenok dari tim Evos Dan hanya menyisakan seorang Auro di balik pohon Smoke set up sudah keluar Bigetron mulai melakukan pressnya ke arah pohon Dan ditinggali oleh seorang Auro Dispray down langsung Dan gagal Winner-winner chicken dinner Untuk tim Bigetron untuk yang keempat kalinya Wow Ini lagi-lagi Bigetron menjadi tim raksasa di fighting league kali ini ya Betul Bigetron 4 kali chicken dinner di final wave 2 Wow Ini semakin berbahaya guys Untuk menyusul ketertinggalan Semakin jauh kayaknya justru malah gak bakal bisa disusul lagi Susah Perbedaan tadi Kalau kita lihat dari yang poin sementara aja Perbedaannya hampir seribu Hampir seribu Ditambah lagi minutes yang barusan Gatau ditambah Kalau kita lihat ada 15 total kill 15 kali 20 Wow Itu banyak banget sih Banyak banget sih 15 kill buat Bigetron yang mendapatkan chicken dinner Ini udah ngedongkrak poinnya Bigetron banget Dan Ifos berhasil memasuki posisi kedua Dengan total killnya 4 Sementara AP Dia harus puas juga untuk Armored Project ya Dia harus puas di posisi ketiga dengan total 10 kill Lumayan ya Lumayan Dan Ifos juga tadi kalau gak salah Walaupun ketinggalan satu player ya Tapi dia masih bisa men-secure poin untuk mendapatkan posisi kedua Yang disayangkan adalah Biji Baraks yang kalah kontes di area Novo Sub indo by broth3rmax